Hai kadang enggak disuruh tukangnya guys banyak gini coba bikin begel yang ukuran untuk yang ini beruntung yang kita bawa nih kita jadinya kita berapa kita bisa ukurannya gimana kita taruh disini kalau gini tahu kurangnya gimana soalnya kan banyak-nya dua cowok betulnya ring kurang dua-dua kita bawa begel ring batang di sini kita taruh disini nah gini lalu begini kita Halo sobatku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku semua kali ini saya akan memberikan tutorial ya saya mau ngasih tahu ini cara membuat begel seperti ini kemarin kan enggak saya jelaskan cara ukurnya gimana karena setiap rumah itu berbagai macam begel ya guys mulai dari dari sloof dari tiang dari balok itu semuanya beda guys jadi ukurannya beda-beda guys makanya hasilnya ini penya ini macam-macam guys tujuannya macem-macem karena beda ukuran beda Hai nah cara ukurnya supaya pas kok bisa pas tuh gimana cara ukurnya gini guys hai 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 ini saya jadikan ini nanti 288 ini saya jadikan jadinya 28 setengah yang gini 10 cm guys nah caranya gimana kok bisa pas seperti ini cara ukurnya gini aja simpelnya seperti ini guys ini dari sini pakai matanya gini lalu kita ukur sini lagi yang dekatnya dari sini kita tambah sini yes terus kita tambah lagi seperti ini ini sudah 73 sudah 73 jadinya 73 jadi ditambah haknya yang masuknya namanya itu ini kengkoknya ini keselnya ini 73 kita tambah haknya jadi 80 jadi potongannya 80 pas guys Hai ini potongnya 80 guys Hai 80 kita praktekkan buatnya supaya benar-benar paham Hai ini jangan bingung guys karena ini masih banyak ini harus pas Hai hasilnya pas guys Hai nah untuk Hai kalau mau bikin nah kita mau gantiin ini misalnya ya kita akan sama-sama tukang atau keneknya ya guys mau gantiin mau bikin caranya gimana itu simpel aja guys ya kan kalau ganti orang ukurannya kan nanti enggak tahu pasnya gimana Nah kalau kalau mau gantiin kalau mau gantiin kita ukur di sini pasnya gimana seperti ini ini pasnya gimana jadi kita enggak tahu gimana kalau di sini kan enggak mungkin kalau di sini juga enggak mungkin nanti cara tekuknya gimana kalau ada ini pasnya kan di sini ini untuk bagel untuk balok nanti karena ada daknya guys jadi ini harus ukurannya seperti ini guys nanti jaraknya 12 cm supaya lebih kuat Oke guys jika bermanfaat jangan lupa di like di share komen dan di subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya yang sering terjadi itu biasanya akan pas waktu kita mau pasangkan kadang kurang nah kadang keneknya itu disuruh bikin Hai bikinin dua lagi atau tiga lagi kan masih kurang nah keneknya akan bingung dia kan awalnya enggak enggak tahu ukurannya dimana nah kasih ukuran ini aja ke ambil satu lalu kita praktekin di sini nah berarti ukurannya seperti ini Oh ya jadi ini sampai di sini nah potongan potongannya berapa tinggal tanya tukangnya potongannya 80 oke nah itu aja sudah beres guys gimana guys bermanfaatkan jangan lupa di like share komen dan subscribe kadang kenek itu bingung kalau disuruh tukangnya ya guys umpamanya begini Jok bikinin bagel yang ukuran untuk tiang ini bagel untuk tiang nah kita bawa ini kita akan jadi kenek kita bawa supaya kita bisa tahu ukurannya dimana nah kita taruh disini nah kalau begini kan tahu kurangnya dimana soalnya ini kan banyak ini nah yang kedua Jok bagelnya ring kurang 2 mbak nah kita bawa bagel ring buat contoh disini kita taruh disini nah ini lalu begini nah kita tahu ukurannya dimana pasnya dimana gimana guys bermanfaat jangan lupa di like share komen dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya terima kasih dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati